yang datang adalah Logos, berarti daging itu adalah Logos jawab dulu, Logos mana yang datang kan Logos mana Logos, kamu sudah taksir mana Logos, mana Logos mana Logos kamu yang taksir, daging Logos mana di sini yang datang siapa ya ini kenapa ini kejang-kejang si Malikil yang datang siapalah Malikil kenapa kejang-kejang saya nggak tanya, itu yang datang Allah yang datang Allah jadi dia menjadi manusia mana manusianya, manusianya mana menjadi daging siapa yang menjadi daging siapa yang menjadi daging siapa yang menjadi daging di ayat ini siapa ya Allah yang menjadi daging berarti daging itu adalah Allah ini kejang-kejang, ini kalau taksir bebas dimana ke situ, daging Allah coba ke situ daging Allah mana di sini sifat manusia para ini lagi, logikanya bukan sifat Allah kalau di sini sifat Allah bukan sifat manusia bukan sifat Allah kamu jangan tafsir bebas Malikil saya tanya, dagingnya daging apa ini daging manusia atau daging Allah ini kan kita berbicara di Sarti Sarti menunjukkan kepada siapa Sarti itu menunjukkan kepada sifatnya manusia ini jangan 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 kamu yang gak nyambung kamu yang gak nyambung kamu yang gak nyambung orang ini dua tidak pernah membahas aduh saya dengan Maliki orang ini kedua gak tahu itu oke udah udah diam dulu diam-diam bentar kamu diam aja dulu tadi kan kita tanya Allah itu menjadi manusia oke Allah yang datang menjadi daging nah daging ini saya mau minta kamu buktikan mana menjadi manusianya nah malikil ya kamu gak buktikan kamu gak nyambung aduh malikil bisa nyambung gak kamu tenang dulu kamu tenang aja dulu santai minum kopi dulu minum kopi dulu oke nah Allah telah menjadi daging nah kata daging ini bentar dulu daging itu adalah A A jawab dulu daging itu adalah A ya oke ya nah gak nyambung ini gak sampai otaknya saat kita dijelaskan itu daging ada tubuh sifat manusia bukan sifat Allah disini mana kata daging Allah disini gak ada ini tengok yang datang siapalah saki itu kepada kemanusiaan A daging itu ya manusia itu kan punya daging punya tubuh jelas ya sifatnya manusia itu daging ya berdaging hewan punya sifat manusia gak lah ya dengar dulu hewan punya sifat manusia gak lah materialitas materialitas dan manusia ini daging itu berbahan kan iya saya tanya hewan punya sifat manusia gak lah ini kenapa sih saya menjelaskan kenapa ini si malikil ngotong-ngotong gak bisa gak bisa tenang ini gimana sih ini berkeluarga loh ini keluarga wih satu keluarga mantap aduh Tuhan kamu bisa diem gak ini kalau kamu kejam-kejam jangan motong-motong lah aku kan beri sisi bagus disini iya 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 coba kamu tenang aja kalau dikatakan daging ala ala ini berkeluarga tuh nanti iya satu keluarga bapak ibu anak ala berkeluarga ya iya menurutmu kan begitu kan satu keluarga kamu gimana sih iya kamu kan menggunakan level penalaran kamu itu kan usage itu penggunaan balikir balikir yang basisnya itu terjadi penjelasan sarki tadi itu penjelasan dari sarki itu ini didefinisikan daging aduh tubuh sifat manusia bermateri daging itu daging itu juga berkeluarga hekelat berdua aja lanjutkan komanya dan diam diantara kita iya tenang dulu di sini dikatakan daging ala loh itu bahaya nih daging ala yang datang kan ala logikanya begini gimana sih kamu ada logik kamu saya tidak menyangka ala ala yang datang datang dalam daging jadi daging itu itu adalah manusia iya jadi daging itu ala oke saya lihat oke saya akan buka komper ya komper aduh parah kali jangan jangan eh jangan lari kamu sudah saya kunci kamu pintu jendela sudah kunci kau jangan lari kabur kau elang kau gak malu kau gak malu begitu elang lanjutkan pintu jendela sudah sudah saya kunci jangan kabur kamu diam dulu oke nah kejadian 6 ayat 6 kamu pernah sekolah gak lang aduh kenapa kamu kecil bukan saya hanya tanya kamu pernah sekolah gak bisa gak dia mali aku mau menjelaskan bisa gak kamu pernah sekolah gak oke ya inilah tanda tidak mampu ya sudah tahu kita psikologi maliki ini kamu itu lambat lambat sekali kau menangkap jawaban kejadian 6 ayat 3 karena manusia itu adalah daging nah terus mana dikatakan daging itu Allah coba coba oh jadi karena daging jadi disebut manusia itu adalah daging iya jadi karena daging berarti disebut manusia begitu sebentar Malik jangan potong potong ya makanya saya tanya saya klarifikasi karena dia daging makanya disebut manusia begitu yang berdaging itu manusia apa aja saya mau tanya dulu kenapa kerbau kenapa kerbau di ladang tidak pernah disebut manusia punya daging gak kerbau aduh nah kan nah kan karena logik kamu itu lang logik kamu itu di bawah ini saya jujur bilang kamu di bawah OMR logik kamu lambat lambat menangkap suatu ucapan makanya saya tanya kamu pernah sekolah tidak sih kak kamu yang gak pernah sekolah loh saya tanya kamu pernah sekolah gak bentar 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 jadi kalau Yohanes jangan potong saya Yohanes ini kerbau di ladang itu punya daging apa kenapa bukan manusia tadi Yohanes ini kerbau punya daging kerbau punya daging kerbau punya darah kerbau punya tulang kerbau punya roh kerbau punya jiwa kenapa bukan manusia kenapa ini oke kamu menjelaskan ya nanti saya gantian ya iya makanya saya itu aduh saya cepatkan sih kalau bicara dengan orang yang cara berfikirnya di bawah kamu menjelaskan jangan kamu framing jelaskan saja menjelaskan apa yang kamu ketahui jadi dari topik yang kau angkat kan begini si Allah yang datang datang sebagai apa kan Allah datang sebagai apa kau beri dua pilihan sebentar ini Laban ini Laban kalau yuk ada di dekat saya sudah aku masukin kau ke dalam kurset dan di antara kita mana dagingnya di antara kita kau gak nyambung gini ya nyambung kalibatnya jangan kau potong sebentar dulu pertanyaan elang itu ya Elohim itu datang sebagai apa sebagai manusia atau sebagai roh itu kan dua jawaban yang dia bawakan nah saya jawab opsi yang ketiga sesuai tual dia datang sebagai daging jadi daging itu adalah Allah yang datang daging itu adalah hologos yang datang nah elang ngotot kepada manusia sedangkan dia sendiri tidak pernah memberi pilihan bahwa Elohim itu datang dalam sifat manusia yang gak ada tapi dia beri pilihan Elohim datang sebagai manusia dan sebagai roh nih elang ini kan logikanya dibawa OMR lalu kita harus mendawang grade lagi untuk menggapai dia supaya nyambung kan saya sudah cukup banyak mendawang grade cara berpikirku kalau elang mau meminta saya mendown grade lagi saya bisa blank saya bisa gitu loh oke baik saya tiktokkan aja sama kamu Malikil nah sebelum alap prainkarnasi belum berinkarnasi yang daging itu apa-apa saja Malikil kan begini elang selama ini saya jangan bertanya yang daging itu itu apa saja daging itu apa saja daging itu sebelum berinkarnasi alap sebelum berinkarnasi menjadi daging jadi kan kamu menyelipkan gini elang ya dengar dek dek gini kamu kan nak saya biar fokus kamu nak ya nah sebelum alap berinkarnasi menjadi daging begini begini ada baginya kamu hanya bertanya elang karena kamu hanya modal bertanya mending kamu siapkan alat tulis saya akan jawab dan kamu tulis ayatnya kenapa kamu tadi sudah menjelaskan aku diam kenapa ini ya kan kamu bertanya lagi saya menjawab nah begini Malikil nah sebelum Allah menjadi manusia daging yang kamu maksud disitu daging apa saja itu pertanyaanmu gak ngomong gini ya saya ulaya pertanyaanmu ya gini sebelum Allah menjadi manusia daging itu apa saja saya tidak pernah menjawab Allah menjadi manusia lalu kamu bertanya seolah-olah saya menjawab ya malikil kalau diskusi dengan malikil jangan lagi lari kamu malikil daging itu yang kamu maksud itu daging kiluan gak atau daging sapi daging apa yang kamu maksud disitu gini deh ya gini kalau di dalam bahasa Yunani kalau daging yang hidup dan daging kiluan itu bahasanya berbeda gini ya kalau daging yang hidup itu namanya sarks nah sarks itu adalah daging yang hidup atau daging yang bernyawa kalau daging yang tidak bernyawa bahasa Yunaninya itu bukan sarks tapi krea kalau krea berarti itu daging kiluan jangan lari kemana-mana bukan saya saya mengajari kamu supaya kamu bisa membentuk satu pertanyaan yang logik sesuai bahasa masalah anak-anak yang menjelaskan itu penjabaran anak-anak dengar dulu bukan penjabaran anak-anak otakmu itu dibawa dari anak-anak makanya kamu harus dicontrol jangan kejang-kejang jangan kejang-kejang daging yang kau maksud itu manusia kak atau binatang daging binatang mana yang jelasnya gini lang kalau subjeknya itu binatang berarti daging binatang kalau subjeknya itu ikan maka daging ikan kalau subjeknya itu burung maka daging burung nah kalau subjeknya adalah hologos sudah di daging hologos cara bikinnya bikin hidung aduh kamu lari-lari ini memang kamu mau lari-lari kemana kamu saya kejar kamu kita gak bicara hologos orang paling bolok di dunia enak malikir saya bilang saya belum bertingkat naik iya rasanya dari ini dibawah sekalipun gimana deh masalah di dunia ini buat keributan ini kenapa di naikkan biar dapat tuanya ini malikir saya gak salah saya bukan mau menyudutin kamu saya gak salah kamu pernah sekolah gak kamu udah bawa orang ini tapi kenapa ini bentar dulu bukan saya tanya kamu pernah sekolah gak lah yang punya daging itu kan oke kamu cepat daging itu yang datang siapalah kalau yang datang itu adalah Elohim maka daging Elohim kalau yang datang itu maka daging itu maka daging itu maka daging itu maka daging itu daging apa saja nih yang kau maksud kok daging apa saja daging itu kan yang dipunyai daging adalah manusia baru binatang yang punya daging itu yang punya daging itu yang datang siapa yang datang kamu kok lari yang datang saya gak bilang yang datang kan ngerasa kita dari tadi siapa yang datang kita mau membuktikan udah mulai nyadar kalau kamu mau bertobat saya memang membuka orang-orang tritunggal yang mau bertobat saya baptis di samudera Atlantik dengan cara dilempar dari atas helikopter saya lagi buka itu pendaftaran orang tritunggal triteos yang mau anak-anak mau dibaptis saya baptis di samudera Atlantik dengan cara diterjunkan dari helikopter kamu ngomongnya ngomongnya tinggi kayak apa kamu memang di dalam Tuhan saya itu tidak terkalahkan memang siapa yang bisa mengalahkan jangan lari-lari fokusnya kamu mau mau mengalih-ngalihkan kamu enggak mengalih-ngalihkan saya ikut iramamu saya menyesuaikan pola pikirmu saya menyesuaikan penangkapan otakmu sulit malikin sulit saya menyesuaikan penangkapan nalarmu saya menyesuaikan sampai di mana kamu bisa berpikir itu loh kamu harus berterima kasih halo halo apalagi jangan dulu jangan dulu kau ikut campur agape saya masih sama guru tekamu ini saya masih sama guru tekamu sama E3 itu gol bunuh diri kamu aduh Tuhan ini kenapa ini nanti kau saya kejar kau nanti gak bisa lari kamu ayo ayo burumu yang saya kejar ini udah udah kejar-kejar buka-buka oke bentar kamu kamu dulu kamu dulu kamu nanti setelah malikil setelah malikil nanti bersama kamu ya kami sama malikil belum selesai bentar bentar jangan enggak saya akan selesai dulu malikil oh iya gitu oke baik malikil nah gitulah ditulah tak putusin aja tak putusin aja daripada ribet ya yang lainnya ditahan iya biar malikil oke malikil nah malikil kamu jangan kabur ya malikil sebelum Allah ya berinkarnasi menjadi daging daging yang kamu maksud ini apa daging ini daging ini jawab dulu yang benar daging ini apa yang kamu maksud ini oke gini ya kan kamu bertanya deh gini ya saya terangkan sekalian dengan dengan inkarnasi ya saya tidak aduh ini gimana ini dia bertanya saya jawab pertanyaan saya tidak inkarnasi ya saya tembak juga kamu udah lah kamu kamu ayah kenapa lagi ini saya gak bertanya dalam inkarnasi iya iya saya terangkan semuanya itu supaya kamu ngerti jelaskan kata daging itu apa apa yang dimasuk dari silahkan milik eh malikil silahkan iya gini ya kamu sudah siapkan alatulis saya tanya dulu ada alatulis gak kamu buku sama memang kamu tukang apa kamu ini dari tadi yang bertanya artinya kamu fokus menjelaskan ini saya mau menjelaskan supaya aduh daging sapi apa daging burung atau apa jelaskan dulu kata daging itu silahkan pakai ayat ya sebelum alat berinkarnasi menjadi daging silahkan iya oke gini ya kamu siapkan alatulis ya jadi saya berdasarkan satu ya daging itu tidak menjelaskan tidak menjelaskan dari karakter atau sesuatu identitas daging itu tanpa ada subjek tanpa ada genitif itu tidak akan diketahui daging apa oke jadi untuk mengetahui itu daging apa dan daging siapa ada genitifnya ada subjeknya nah contoh ya Pak Hos besarkan saya ini kayak ngajarin anak SD terlalu eh 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 kamu gak nyambung saya kamu gak nyambung saya kamu gak nyambung saya pengajian daging itu apa pun jenitif lari su memang dulu oke oke nanti ya nyambung gak penjelasanmu kata daging itu apa daging manusia daging hewan makanya itu kan tanya kamu itu daging apa daging siapa daging apa daging siapa saya tadi kan sudah tunjukkan ayat ya terjadi ayat 3 adalah manusia itu daging udah jelas ya tapi kan disini tidak dikatakan manusia daging menurutmu apa pengertian daging menurutmu apa silahkan daging itu tidak mewakili satu oknum atau sesuatu keterangan jenis tidak daging itu elang itu umum daging binatang pun menggunakan kata sarks daging burung pun menggunakan kata sarks jadi sarks itu yang diterjemahkan daging itu bisa diketahui dari genitifnya atau subjeknya gitu nah contoh disini diketahui daging binatang oh kenapa ini daging binatang kenapa daging itu adalah binatang karena genitifnya ini ketenon atau binatang ya lalu disini dikatakan daging burung kenapa itu daging burung kenapa itu tidak disebut daging manusia karena genitifnya pemiliknya ini burung jadi daging itu adalah burung daging burung nah soal Yohanes 1.14 itu ini sarks hologos sebagai subjek jadi daging hologos kok misalnya kamu artikan itu daging manusia manusianya mana mana manusianya kan hologos disini subjeknya jadi daging hologos bukan daging manusia kecuali tertulis disini sama seperti ini nih kayak begini nih aduh ini elang ini logika dibawa WMRI ya jadi begini atau coba kita daging manusia ya ada gak tulis daging manusia daging daging manusia jadi lihat bentuk genitifnya lihat bentuk subjeknya nah daging itu disimpulkan daging apa dari situ elang bukan kamu menafsir nah ini ada ini daging oh ini daging manusia ini ya ini ini daging manusia ini nah ini jadi daging manusia begini lang ini oke ini ini lang deh ya nih nih sharks daging aduh oh pasah sharks h-a-u-t sharks antropon nah ini sharks antropon aduh gak sempat saya buka tampilannya ya sebentar dulu laban laban deh santai jadi kayak begini nih ilang kalau daging manusia sharks 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 antropon antropon nih diterjemahkan manusia jadi daging manusia nah terjemahannya pun demikian bukan semua daging sama daging manusia daging manusia lain daripada daging binatang lain daripada daging burung lain daripada daging ikan nah kata daging ini umum kata daging ini tidak mewakili jenis kata daging ini tidak mewakili jenis Kamu kan dari tadi, daging itu kamu penjelasannya mewakili jenis Yaitu manusia Padahal kata daging itu juga bisa disematkan kepada binatang Bisa disematkan kepada burung Bisa disematkan kepada ikan Jadi kalau daging ikan, berarti daging itu adalah ikan Kalau daging binatang, daging itu adalah binatang Kalau daging manusia, berarti daging itu manusia Nah disini Yone 1.14, itu hologos Berarti daging hologos atau daging ala Begitulah cara berpikirnya Oke sudah, saya sudah mendengar ya Ya bagus, kamu sudah tulis ayahnya Kamu diam, kamu diam, gantianlah Kamu jangan sedikit pun membantah ya Nah saya tadi bertanya Allah belum berinkanasi menjadi daging Nah pengertian daging, apa yang kamu maksud? Daging ini apa Malik Il? Kamu sudah menjawab ada daging manusia, ada daging hewan, ada daging binatang Nah inilah dibedakan ya Nah kata yang mempunyai daging itu ada dua Binatang dan manusia Di dalam 1 Timotis 2 ayat 5 1 Timotis 2 ayat 5 ya Ini manusia Kristus Yesus Manusia Kristus Yesus, sudah jelas Daging yang tadi itu, yang dimaksud tadi adalah manusia Kristus Yesus dalam 1 Timotis 2 ayat 5 Bukan daging binatang, bukan Nah kalau dia terjemahkan dalam original The man ini, the man Manusia Manusia Kristus Yesus Nah bisa dibuktikan, bisa dibuktikan Yesus itu punya tangan Dengan kamu Kamu malikin Kamu punya ratulang daging enggak? Sama enggak? Berarti sama Ya Jelas-jelas Yesus itu manusia Ya Jadi enggak bisa kau banta Bagaimanapun enggak bisa kau banta Dalam fakta sejarah Yesus itu makan, berjalan Nangis, sedih Oke Bukan daging Allah Nah jadi Oke kita kembali Kembali ya Kepada tadi bahannya 1 ayat 4 Firman itu mengenakan daging Nah dijelaskan Ini daging apa? Oke Diam di antara kita Diam di antara kita Kita ini siapa? Bangsa Israel Manusia itu Bangsa Israel Jadi kalau kamu masih bingung Kata daging ini daging apa? Ya ngawur enggak jelas Ini sudah saya bawa Manusia Yesus Kristus 1 Timotis 2 ayat Lihat 5 Manusia ini kau banta lagi nih Manusia Yesus Kristus Manusia itu manusia Kristus Yesus Kau banta lagi Memutar-mutar kemana Mula gini Coba-coba Coba mau lihat dulu manusia Kristus itu Coba lihat dulu Jamak atau singular Coba-coba tes dulu Lihat dulu Oke Oke ini manusia bilik Saya buka Singular Lihat dulu jamak atau singular Singular ini Singular Kata benda Singular Loh berarti itu apa Itu dalam bahasa Inggris apa Men atau human Men kenapa rupanya Singular atau plural Ini Aduh Memang sama Bili Jangan-jangan kamu apa Bili Saya tanya sama Malikil ya Oke Jadi jelas-jelas Tolong host ini dibili di apa dulu Di meet dulu host Ini kenapa ini Kan saya tanya disitu Saya dengan Malikil Nanti kamu Bili Nanti Saya dengan kamu nanti Ini belum selesai sama Malikil Ya Oke Daging tadi adalah manusia Yang jelas Manusia Kristus Yesus Kau banta Apalagi Malikil silahkan Eh Jadi memang diskusinya ya Acak adut Argumentasinya acak adut Selesai Yang ditanya apa Yang dibawa apa Yang dibuktikan apa Jadi gini ya Di dalam 1 Timotius 2 Ayat 5 Itu tidak ada daging manusia Tidak ada daging manusia Kalau kamu mau main original Ya Kamu mengertilah setidaknya Tapi masalahnya Kalau saya Jelaskan ini Lari lagi bahasannya Nanti Tentang Siapa yang datang Ya Datang sebagai apa Jadi berupa Tidak tuntas Ya kan Sedangkan tidak ada Tertulis Bahwa Hologos itu Egeneto Antropo Kalau Egeneto Antropo Itu baru kamu benar deh Atau Teos Ya Atau Kurion Kurios Egeneto Antropo Nah itu baru benar Tapi kalau kamu Tidak bisa membuktikan Ya Saya seperti Bicara dengan tembok Jadi saya Itu Ya menggunakan Kamu sebagai Jembatan Untuk menjelaskan Isi Alkitab saja Begitu Karena tidak ada nilainya Tidak ada bobot Apa nilainya Semua halu Tidak ada di Alkitab Ya kan Semua adalah Hayalan Harapan Harapanmu Harapanmu Oke ya Nih Kalau kamu jujur Dek ya Saya Apa ya Sedih melihat Kamu ini Belajar kepada siapa Sebenarnya Sudah tidak tertolong 1 Timotius 5 Ayat 2 Oke Disini Eh sorry Sebentar 1 Timotius 2 Ayat 5 Oke Kebalik ya 1 Timotius 2 So So Berbahasa Yunani Ya mau ngomong Silahkan Saya suka Kalau ada orang yang Membahas halal begitu Karena Ketika saya membahas Dengan orang yang mengerti Wawasan saya Agaklah Bertambah Kalau saya Berbicara dengan orang yang Padanya saya harus Mendown Saya tidak Menambah wawasan Fokus Fokus Gini ya Dek Jadi kan disini Tidak ada daging Tuhan Di antara kita Iya Disini Disini kan antropos Antropos Diterjemahkan apa Ya Coba Ini apa Terjemahannya sih Oh Ternyata Loh Ternyata pria Jadi kalau saya mau Gali lagi Antropos itu Dek Itu terdiri dari kata Aner Aner itu laki-laki Tapi saya belum mau ke situ Ya Apa ya Sia-sia Pengetahuan itu diberikan Kepada kamu Yang saya mau Tegaskan Disini Kamu muter-muter Apa yang mau kau bilang Sebentar dulu Dek Ya Tentailah Kamu minta kepada saya Motok Kamu sendiri motok Ya kan Gini loh Dek Jadi ini kan SARS SARS ini kau Terjemahkan kau artikan Natur manusia Human nature Itu kan Kepartikan dari tadi Nah ketika SARS ini Kata yang sama Disandingkan dengan Ketenon Dengan Bintang Tiba-tiba kamu pingsan Lalu kamu berkata Lihat konteks Nah itu gandol-gandolmu itu Gondol gandolmu ya itu Ketika SARS Ya ini ya Nih ya Biar kamu Belajar juga ya Ada sedih juga ya Melihat orang-orang begini ya Sebenarnya Pak Zul Kurang ini ya Ini nih nih Yohanes 1.14 Ini dari Kata Sigma Ini Sigma Ini Alpha Ini Ro Ini Xi Waduh Sebentar dulu Sebentar dulu Kamu artikan Ini adalah Nature Human nature Natur manusia Nah Kamu artikan begitu kan Kamu terjemahkan Yohanes 1.14 Human nature Natur manusia Nah lalu kita bawa ke sini nih Kita bawa ke Sebentar dulu Dudung Nah ini juga Sama Sigma Alpha Ro Xi Human nature Sifat manusia Tapi masalahnya Di sini Belum Belum punya sifat manusia Lalu Di sini lagi Ini binatang Binatang punya sifat manusia Atau diterjemahkan manusia Boleh Ada binatang manusia Oh mungkin Elang itu binatang manusia Jadi mungkin Tritunggal Tritios itu Yaitu binatang yang mirip manusia Oke sudah Paham ya Elang ya Sudah Saya tanggapi Tadi kamu bawa ini Jangan satu korintus ini Flash Flash of bees Ini dibedakan daging binatang Flash of bees Iya artinya Flash itu Artinya Flash itu terjemahnya apa Daging Sudah dibedakan ya Bentar Bentar ya Oke Kamu harus Kamu harus Penal dulu Flash itu Kamu bisa diam gak Aku mendengar kamu loh tadi Ya Yohanes 1 ayat 14 Oke kita lihat ya Oke kamu kembali Nah oke Kita ini Kita lihat strongnya Kita Oke Saya lihat di sini Ini Penjelasannya Ini Sarki ini Supaya kita jangan Bebas tafsir Ini Para alih sudah Membatukan ya Itu Sarki itu Adalah Kata benda Penemini Ya Konetiknya Sark Definisi untuk kata Sarki ini Adalah daging Ya Ini namanya Flash Tuduh adalah Body Sifat manusia Itu human nature Materialitas Bermateri Ini keluarga Nah Saya ceritanya Firman itu telah menjadi manusia Nah sekarang Firman itu telah menjadi daging Nah daging yang diterangkan Sarki ini Ya Diterangkan lagi Ya Ya Daging yang dikupas kulitnya Ini Daging Ya Ini daging yang dikupas kulitnya Yaitu secara ketat Daging binatang Sebagai makanan Atau secara lebih luas Aduh ini Tubuh Tubuh sebagai lawan dari jiwa atau roh Nah Ini ya tubuh Atau sebagai simbol dari apa Yang bersifat eksternal Artinya luar Sebagai sarana Kekerabatan Atau implikasinya sifat manusia dengan 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 Kelemahannya secara fisik atau moral Dan napsunya Atau khususnya Seorang manusia Ini Ini penjelasannya Penjelasannya Dimana ada Kata daging ala disini Coba Ya Ada gak Kata daging ala Oke Nah saya ikuti cara berpikirmu Sudah sudah Walaupun kamu gak bisa membuktikan Nah oke Saya ikuti cara berpikir malikir Ini kita ikuti daging ala Oke kita flashback ke belakang Daging ala berarti kodaknya ala Ya Yesus Yesus Daging ala itu siapa malikir Kalau daging ala itu siapa Daging ala itu siapa Tunggu Saya tanya dulu Satu kali dulu Jangan lagi Tunggu 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 Saya ikuti cara berpikir Malikir Oke kata daging ala Daging ala itu siapa namanya Malikir Malikir Jawab Jangan membisu lah Buka mutenya Tunggu Tunggu Dulu Kamu bicara Kamu gak tau Aduh Ini kenapa Bilih Coba nih Moderator Coba ditulinkan Bilih Bilih dulu Malikir lagi makan Aduh Jangan Jangan Saya gak mau pindah Saya gak mau pindah Malikir Kalau ada suara Waduh Ini membisu Kenapa Diam-diam Bisu Saya mau kejar Daging ala tadi Ya Saya mau kejar loh Kita pembuktian Daging ala Gak ada daging tuan Di antara kita Bukan dulu Kenapa membisu Malikir membisu Oke Saya tanya dulu Satu pertanyaan Malikir Kamu kok lagi makan Ngomong Ngomong malikir Kamu masih Di depan HPmu Alang sabar dulu Alang Sark itu Definisinya apa Saya gak Saya gak mau lopat Saya Saya gak mau lopat Nanti giliran Kau saya Saya giling Gau nanti Gak sabar Sudahlah Saya giling Gau nanti Pengajaranmu ya Saya giling Ngerocok sekali Malikir Malikir Coba Malikir Malikir Sudah cari daging Manus Cari daging Makan daging Tidak Cepet Daging Tidak Daging Alah Siapa Iya Sudah Sebentar Jadi Terjemahan SARS Itu apa Terjemahannya Daging Terjemahannya Daging Kalau terjemahannya Daging Kita kembali Lagi ke pertanyaanmu Tuhan Datang Sebagai apa Kamu gak Sebentar dulu Sebentar dulu lah Makan daging Alahnya Makan daging Kan gantian dulu Kamu kan Kasih pertanyaan Kepada saya Bahwa Allah datang Datang Dalam Datang sebagai manusia Atau sebagai roh kan Iya Oke Nah Di dalam Alkitab Ada gak tertulis Allah datang sebagai manusia Atau roh Dalam Alkitab ada Ya dimana Memang Sebagai Sebagai roh dulu Allah datang sebagai roh dulu Sayang gak Kan kita tanya Loh sebentar dulu Artinya Artinya gini dolang Kita ingin membuktikan Kamu membangun Suatu pertanyaan Berdasarkan Adab Atau berdasarkan Halusinasi Begitu toh Iya berdasarkan Karena Karena Kamu jadikan Pertanyaan itu sebagai Dasar keimananmu Benar Waduh Kamu Kemana-mana Oke Siap kitab dimana Dituliskan Kan udah Ini ya Makanya saya tanya Kamu bertanya Allah datang sebagai apa Malikil Sebagai manusia Atau sebagai daging Ada gak di Alkitab Oke Jadi tunjukkan Iya dimana Allah datang sebagai Manusia Ini ada nih Gimana Dimana Allah datang Sebagai manusia Dimana Ini Yohanes 1 14-14 ini LH Elahi Kan tadi Sudah buktikan Bahwa SARS itu Bukan manusia Terjemahannya SARS itu daging Kamu balik lagi Loh Oke Tadi kan sudah saya jelaskan Ini ada kata manusia Ini ada kata manusia Ini ada kata manusia Oke Sekarang Berarti SARS itu Terjemahannya manusia Benar Iya Jadi SARS terjemahannya manusia SARS terjemahannya manusia Oke Iya Nah oke Berarti Kamu harus siap Ada manusia binatang Ada enggak Kalau konteksnya itu kan Artinya kamu menafsir Ini 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 Kalau kamu sudah berbicara Konteks Kamu sedang mau menafsir Nah Tafsiran itu ada dua Tafsiran panjang Tafsiran pendek Nah Kalau SARS Diartikan manusia Itu Tafsir panjang Kenapa Karena Binatang juga Punya SARS Kata yang sama Nah itu Tafsir panjang Tafsir pendek Dari SARS Itu makhluk hidup Nah makhluk hidup Itu sifatnya umum Manusia disebut makhluk hidup Binatang disebut makhluk hidup Nah itu Tafsir pendek Sedangkan Tafsir panjang Dari SARS Itu manusia Terjemahan dari SARS Itu daging Kayak gitu Sudah ngerti dek Oke Udah Udah Dek Dengar ya Gak Gak Agus Jadi yang kau gunakan Adalah Tafsir pah Yang kau gunakan Adalah Tafsir pah Dek Jantir Panjang Oke Kamu bawakan tadi Flash of beard Kan sudah dibedakan Pasti itu daging Manusia Daging binat Burung Flash of beard Kata tadi Nah gak mungkin Manusia Manusia burung Enggak Gak mungkin begitu Tafsirannya Ya pasti daging Daging Burung Nah kalau disini dikatakan Ini kan kata Daging itu apa Ini lihat Daging itu Flash itu Daging tubuh Sifat manusia Materialitis Ini keluarga Jadi ini Berhubungan dengan manusia Semua ini Ini ada kata keluarga loh Manusia ini berkeluarga Inilah dia Nah dijelaskan Ini penjelasannya Ini seorang manusia Ini Terbuka gak Seorang manusia Ini kau salahkan Ini Kau salahkan lagi Original text ini Kau salahkan lagi nih Atau Kalau disini yang benar Coba Lang Kamu Buka Lang Sebentar Gini Lang Lang Kamu Coba Kamu Menyalahkan lagi Iya Gak apa-apa Kamu buka Penjelasan Di daging Di 1 Korintus 15 39 Daging binatang itu Ada gak dijelaskan Seperti itu manusia juga Coba Tadi saya sudah menjelaskan Kemana Telingamu Iya Kamu kan Bila-bila Bila Dipila Dipili Kata si nanda Kamu kan Menggunakan Bila Dipili Dipili Dibili Dibili Gak mungkin Manusia buruk Manusia binatang Kan gak mungkin Ini kan ada kata Daging nih Tubuh Sifat Namanya Yang Membahsakan Daging itu Manusia Siapa Dengar dulu Eh Kamu diem dulu Atau keluarga Dibili Memang Oemir Sekali Orang ini Inilah terjemahannya Definisinya Apa Sati itu Terjemahannya apa Jadi gini Lagi 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 Disitu kan ada Definisi Malikil Walaupun kamu bisa Definisi Ada Yusek Disitu Yusek itu penggunaannya Bukan definisi Malikil Malikil dengar dulu Oke saya ikuti cara berpikirmu Daging Ya sebentar dulu Supaya kamu ngerti dulu Saya mengalah Kalau kamu Bukan mengalah Karena kamu gak ada data Kau ini malu Mengaku kau bodoh Aduh Gak apa-apa Saya mengalah Untuk membuktikan Apakah itu Daging Allah Atau daging manusia Jadi buat kesimpulan dulu Jadi Yang datang Elohim datang sebagai Dek Oh Dek Elohim datang sebagai Kita lihat pembuktiannya Apakah itu daging Allah Atau daging manusia Oke Di dalam Kas 22 Ayat yang 43 Kamu semangat lari loh Dek Aduh Kamu jangan lari lagi ya Dek Oke Di dalam Luka 22 Ayat 43 Saya bacanya Dek Nyambungnya kemana Udah Kamu jangan dulu Dek Sahabat Elang kau gak malu Oke Kalau ditempat ini 138 orang gak malu Kenapa Lari lari Dek Dek Nyambung Besarkan host Besarkan host Lukas Lukas 22 Sanya 43 Sars dengan flash Jangan dipisah Itu Itu Satu kalimat Itu Sars Oke Sars Dengan flash Itu Satu kalimat Sars Itu Bahasa Yunani Flash Bahasa Inggris Kau ini Dua Udah Kalimak Udah Daging Allah itu Yang bernama Yesus kan Daging Allah itu Bernama Yesus kan Iya Terus Oke Daging Yesus Allah ya Ladi Allah ya Oke Kita baca di ayat 43 Saya baca ya Maka Maka Seorang malaikat Dari langit Menampakkan Diri kepadanya Ini siapa Yesus Yesus Yang adalah Allah Tadi kan Oke Untuk memberi kekuatan Kepada Allah Nah Ini Malaikat adalah Ciptaan memberi kekuatan Kepada Allah Waduh Oke Nah Ayat 44 Yesus yang adalah Allah Ini kan kau bilang Tadi hanya kodat Allah Yesus Allah Allah sangat ketakutan Ya Dan Makin bersungguh-sungguh Berdoa Oke Waduh Gak masuk akal Gimana ini aduh Yang kau maksud disitu kan Daging yang kau persoalkan Gini Belang Tidak ada daging ketakutan Pernah gak ada daging ketakutan Tadi saya tanya Daging Allah itu siapa namanya Iya Kamu jangan lari-lari lagi Iya kan Poinnya kamu mau tekan Jadi daging itu Toh Kata dikunci Daging Allah itu Daging itu siapa Yesus kan Iya Ada gak daging ketakutan Coba Ada gak daging ketakutan Aduh Iya ada Saya tanya dulu Ada gak daging ketakutan Daging itu siapa namanya Daging Allah tadi siapa namanya Iya saya tanya Ada gak daging ketakutan Kamu kok tanya daging ketakutan Kan kamu tanya Argumentasi mu kan daging Allah tuh Ada gak daging ketakutan Kamu kan terjemahkan Daging itu manusia Kamu kan gak terima Itu daging Allah Oke Sekalipun manusia Ada gak daging manusia ketakutan Oh iya Manusia pasti ketakutan dong Bukan manusianya Yang saya tanya Daging Daging manusia Ada gak ketakutan Daging itu kan merujuk pada manusia malikil kamu aduh aduh pada manusia sudah aku bilang kerbau juga punya daging nah kan sudah berbeda kan apa kan apa saya bola balik harus menjelaskan malikil ini kalau ngajari anak TK apa bola balik saya menjelaskan ya gimana sih bukan menjelaskan kamu dari tadi beratnya saya ikuti cara berpikirmu iya kan poinmu penekanan kamu di daging kan benar bisa enggak deh tertip deh kalau belajar sama abang itu ketip lah ya jadi ya oke mendengar ya tadi daging Allah tadi yang bernama Yesus oke lalu kamu mau bawa ke ayat ketakutan ya oke dengan dasar dengan dasar sama jelas ini daging benar dek aduh ya jadi masuk mu daging gimana lagi mau saya jelasin ya makanya saya tanya ada nggak daging ketakutan waduh daging alat tadi siapa namanya dek daging alat tadi siapa namanya itu soal nama itu soalnya nanti lah ketakutan gimana nama itu nanti yang kamu menjadi poinnya substansi dari argumentasi daging nah kamu sedang berusaha menggiring kita bahwa daging alat itu ketakutan memang ada daging ketakutan anak-anak nabi susterahan ya sedangkan daging manusia ada daging alat itu siapa apa daging alat itu siapa namanya deh ini bukan soal namanya kamu ngomong ngirim ke situ kita kesitu daging ketakutan kalau ada daging ketakutan kalau kamu takut menjelaskan ini ya gitu alat pada kali memang di bawah ini orang ini betapa alat kok bisa ketakutan malam malaikat memberi kekuatan kepada alat nyambung nggak deh nyambung nggak deh coba jelas kalau kamu berbicara ada keseluruhan itu dimensinya itu kesadaran coba jelaskan itu gimana deh alat ketakutan sungguh jadi sungguh berdoa lalu ya sudah berarti bagi kamu Yesus bukan alat kan benar coba jelaskan pengertian ayat itu bagi kamu Yesus bukan alat bukan Tuhan tuh saya bertanya apa sudah bisa disimpulkan bahwa kamu tidak ada di dalam bagian itu dede sudah selesai ngapain lagi Pazul silahkan saya datin apakah alat ketakutan coba jawab dulu deh jangan lari-lari kemana-mana apakah alat ketakutan kan saya sudah jelaskan saya bertanya nih Dek coba jawab dulu nggak ada ayatnya alat ketakutan no ini ada nih mana ini ayat 44 ini ya ini siapa Yesus kan Yesus ketakutan itu dari bahasa apa aduh Dek jangan lari-lari kemana-mana Dek tahu kita kamu konkret kamu kamu melusluas kamu alihalikan Oke ya ini siapa Yesus kan Yesus itu saya bilang tadi alat kan dan berarti bagimu Yesus alat bukan aduh Tuhan sebentar saya tanya saya tanya dulu Yesus bagimu alat bukan Dek nanti saya kasih komplek kamu biar 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 sudah Yesus bagimu alat bukan Dek nanti saya kasih komplek iya saya tanya Yesus bagimu alat bukan Dek ini dengar saya tanya dulu Yesus bagimu alat bukan alat dan juga sepenuhnya manusia Dek alat sepenuhnya manusia iya sepenuhnya manusia berarti pada waktu Yesus kata alat sepenuhnya manusia sepenuhnya manusia Oh aduh Tuhan ini kok kok aduh Tuhan ah sabar dulu lah sabar-sabar kamu kan menyangkal kemanusiaan Yesus aduh nah ini yang jadi masalah kan sudah dibuktikan dari tadi kenapa kamu kemanusiaan nggak ada kemanusiaan kamu balik lagi kemanusiaan kamu balik lagi kemanusiaan di situ bukan ketakutan itu kata agoni saya ini masih-masih padul-sabar saya mana kurang tahu ini aja kasih saya bukan saya bukan moderator buka-buka Dede luka 22 dekat asistatunya telah itu enggak sambung lang aku mau ke aduh kamu bawa pertanyaan daging lalu kamu bawa tentang Yesus disitu sedih kok bilang ketakutan kan saya sudah jelaskan semalam Bede agoni itu bukan ketakutan ketakutan itu bahasa Yunan dari pobe yang diadopsi dalam bahasa Indonesia fobia Coba busa bisa buktikan kan dek agonia tadi buka apanya strong ya ini ya ini bukan tentang strong ya lo aku suka kasih status moderator bahasa original kamu kok lari Mas Elang Mas Pilih kamu kok lari dari orangnya strongnya kamu mau lari kemana strongnya itu aku bisa agoni itu bahasa yang kompleks coba coba buka-buka original tektik original tektik kamu tata tutup semuanya aku mau ke masjid ini dua orang tak kasih yaitu dan bangelang kalau mau membesarkan dibesarkan sendiri kan bisa ya aku aku mau ke dulu ya Oke baik-baik sendiri oke 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 saya besarkan kau deh ya ho 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 saya rasa saya sudah bisa kesimpulannya saya ada melakukan perjalanan 50 km saya sudah sampai belum ada kesimpulan ini kesimpulan aja lah kita gantian dedek besarkan layarmu deh nah besarkan airmu lu mana ini ya katanya kamu kan sudah kasih setelah sosokan moderator bisa besarkan yang sendiri moderator ini mau nggak bisa besarkan layarnya Oke ini bisa-bisa Oke oke Dek, Malikil, Dek, Malikil Nah, sudah besar layarmu Bukan luka 22, ayat 44 Original TK, Dek Aduh, kau jilat kok biar Kesimpulkan aja dengan daging tadi, kesimpulan Kamu diam dulu lah Kamu, kamu Diam dulu, anak-anak TK ini kok Diam dulu lah Simpulkan aja, sudah 1 jam Daging kok belum disini Tadi kan percaya mengalah Oke, kamu gak mengaku ke manusia Kamu sangkal terus Tadi disitu, aduh memang Bentar, aku punya orangnya mengalah lho Oke, iya, bentar dulu, Dek Bentar dulu, Dek Oke, kamu gak menyangkal Yesus itu manusia Oke, gak apa-apa, itu manmu Bukan, memang tidak ada, makanya kita berdebat panjang lebar Ada gak bisa buktikan kamu Yesus manusia kan gak bisa Loh, ya emang Yesus itu punya tangan Punya kaki, Dek Kalau soal punya tangan, itu bukan kriteria Dia itu manusia, saya punya tangan Dek, sama gak dengan kamu, Dek Sama gak? Monyet punya tangan, kenapa? Tangannya sama gak, Dek Tangannya sama gak? Kalau saya sama dengan Tuhan Karena Tuhan menciptakan saya Menurut gambar dan rupa dia Aduh, Dek, jangan lari-lari Loh, jangan begitu lah Kamu harus terima kenyataan Kenapa kamu suka tangan monyet sama dengan tangan manusia Kok sama kan, Dek Bu, bukan argumentasi mu tangan Monyet punya tangan gak punya Kenapa bukan manusia? Iya, tangannya gimana? Tangannya gimana? Sama-sama gak dengan tangan manusia? Nah, kalau Tuhan sama dengan kita Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa dia Kok lari-lari kemana-mana kau lari, Dek Loh, kok lari? Memang faktanya begitu Memang kamu diciptakan menurut gambar dan rupa siapa? Bingung tuh kamu Nah, sekarang Bentar dulu, jangan ada yang ngomong dulu lah Oke, tadi kan daging ala itu bernama Yesus Oke Saya bacakan Itu berarti hanya kodrat ala Natur ala saja Nah, sekarang ini ala kesimpulan Kesimpulan ya, kesimpulan ini Aduh, Tuhan Ini kamu dibawa dululah Gini lah, supaya kamu itu Bisa cepat respon Di dalam nalar, bernalar Berlogika Harus kamu tidak boleh Egois Kamu tidak boleh Begitu Orang yang karakter seperti kamu Yang UMR Kita lagi ngobrol Apa ada suara-suara sumbang Gak bagus Enggak, bukan suara sumber Saya hanya ngasih tahu Bidang lebih cepat Gosa-gosa lari kesan kesana Fokus-fokus Fokus aja deh Bebek Iya Lukas 22 ayat 44 Itu Yesus yang adalah ala ketakutan Gimana itu deh Ala bisa takut ya deh Enggak Ketakutannya Oke Oke, berarti enggak Kamu sangkal juga kan Aduh, parah juga ini Yang takut itu apanya deh Jadi gini lang Kan kamu mau mengirim Ya sebentar dulu Kamu kan mengiring kita Daging itu kan saya bilang Alara yang datang Lalu kamu mengirim Dengan ayat itu ketakutan Tidak ada daging yang takut Elang Bahkan daging kerbau Enggak pernah takut Yang merespon Yang ada rasa Merespon rasa ketakutan Itu jiwaro Coba kamu tahu Pernah enggak Kamu menakuti mayat Atau mayat itu pernah ketakutan enggak Mayat itu daging kan Daging dong Ya pernah ketakutan Mayat ya pasti Mayat kan filamat Ya iya Karena berbicara ketakutan Itu berbicara tentang kesadaran Elang Masalahnya kamu argumentasinya Dasarnya adalah daging Allah Lalu kamu tanya Daging Allah ketakutan enggak Itu kan pertanyaan dungu itu Daging Allah itu kan bernama deh Namanya siapa daging Allah tadi Aduh, Elang Kan Yesus Sudahlah, Elang Saya paham kamu malu Saya tidak akan mempermalukan kamu Apakah Justru kamu dengan Ngeyel Kamu ngeyel Ya kamu ngeyel Kamu justru mempermalukan dirimu sendiri Waduh, ini gimana nih Kamu yang malu Gak bisa mempertantang Dasar argumentasinya Daging Allah Dasar argumentasinya itu daging Kamu yang mengatakan daging Allah Bukan saya Iya Kamu yang mengatakan Masalahnya Enggak ada logikanya Itu daging ketakutan Karena respon rasa Rasa takut Rasa senang Rasa bahagia Itu roh Jiwa, kesadaran Itu respon dari roh Respon dari jiwa Bukan respon dari daging Gak ada malunya kau, dek Gak ada malunya Siapa yang gak malu Makanya kalau kamu bilang Daging itu ketakutan Mayat itu pernah takut gak Itu mayat, dek Mayat itu daging bukan Daging Allah tadi Bentar, dek Daging Allah tadi kan Kita simpul Kamu bilang Kan itu Yesus Hah capek, dek Bisa dimana lah Nah Yesus yang adalah Allah ketakutan ini Gimana ceritanya Iya kan Dasar argumentasi Kamu Dede, dengar dulu, dek Dasar argumentasi Malaikat ada yang cipta Memberi kekuatan kepada Allah, dek Gimana nih, dek Iya Mayat pernah gak diberikan kekuatan Loh Ini ada ajatnya nih Iya kan Dasar argumentasinya kan daging Saya gak bicara mayat, dek Kau lari-lari ke mana Aduh Memang kau bicara sama anak TK Gak gini ya Gak pernah nyambung Bukan loh Gini lah Kamu itu Kamu itu bertanya Lari yang luas Eh dengar ya Lari yang luas Kamu itu bertanya Bingung sendiri Konkret Gak mau itu bertanya Tapi bingung sendiri Dek Udah deh Kita gak bicara mayat Saya tanya tadi Daging itu punya daging Mayat itu punya daging gak lah Waduh Ini gimana Daging itu punya Mayat itu punya daging gak Punya Punya Ada gak mayat ketakutan Namanya udah mati Mana pula ketakutan Nah makanya dasar argumentasimu yang kau tanyakan daging Lalu kenapa kau tanya keseluruhan Makanya tidak ada logikanya daging itu takut Respon dari takut itu adalah tentang jiwa Jangan bangun resep kolam Tanya helikopter Ini memang para sini si superman Yang para kamu lah Sudah Dek Dek Malikil Tadi kan kau bilang itu daging Oke aku ngalah Itu gak manusia Oke Nah kita kembali ke ayat Lukas 22 Biar diuji deh Iya Daging Allah itu kan bernama Yesus Nah disini Allah ketakutan deh Iya kan Ini gimana deh Nah pertanyaan saya Ada gak daging ketakutan Loh kok kau jangan lari ke daging lagi Tadi kan kau bilang Daging Allah itu bernama siapa Yesus kan Mayat itu punya nama gak elang Contoh Gak nyambung kamu deh Contoh Contoh elang jadi mayat Nah mayatnya elang itu Ada ketakutan gak Dek kamu kok gak pernah nyambung deh Mungkin kerusakan apa Makanya elang Untuk merespon Pertanyaan seperti itu Harus diterangkan Diuraikan Makanya saya mencoba uraikan Supaya kamu itu bisa Membangun pertanyaan yang logik Ngerti gak Kamu bertanya daging Substansi dari pertanyaanmu Isi Isi dari pertanyaanmu Itu daging Nah ini daging Tuhan ketakutan Nah memang apa Saya kan gak tanya daging Daging ketakutan Kan saya tanya daging Allah itu Namanya siapa deh Contoh juga Kalau jadi mayat Itu kan daging elang Nama dari daging itu elang Kamu kok gak pernah nyambung Kalau mayat itu Coba jelaskan dulu Daging Allah itu siapa namanya Coba ceritakan dulu sama saya Daging Allah itu siapa namanya Yesus Yesus Oke kita kunci ya Nah Yesus itu kan Allah tadi kan kau bilang Oke Nah sekarang Allah ini takut Dia diberi kekuatan oleh malaikat Yang adalah kitaannya Ini gimana deh Yang ketakutan Yang adalah Allah tadi Allah ketakutan Saya gak bicara daging lagi nih Saya gak bicara daging Allah nih ketakutan Silahkan Kan saya sudah jelaskan Kalau saya coba ikuti itu ya Jadi agoni itu bukan ketakutan Bukan juga Bukan 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 Gak usah Gak usah Gak usah Gini Jangan garam lah deh Atau saya yang buka data ya deh Oke Ya terserah kamu lah Saya buka Iya Lukas 22 Intinya Poin dari substansi dari pertanyaanmu Itu daging Jadi kamu sedang mengirim kita Bahwa daging itu ketakutan Daging yang adalah ala ketakutan Padahal gak ada Gak ada bahasa daging itu ketakutan Yang ketakutan itu Gak ada Saya gak bilang Daging itu ketakutan Nama Yesus Gak mungkin Daging ala ketakutan Gak ada tulisannya Daging ala situ Siapa namanya deh Saya bilang Yesus Kamu bilang kan Nah Yesus itu kan Alas aja Gak Gak ada kondrat manusianya Kan begitu Oke Oke ya Saya kunci kamu disitu Nah ini Kondrat ala yang adalah Yesus ini ketakutan Gimana ceritanya Ala ketakutan Yang ketakutan Yang merespon ketakutan itu Dagingnya Jadi yang ketakutannya apa Eh saya tanya Kan yang dibawa Gini loh elang Kamu kan sedang mendasari argumentasimu dari daging Tuh benar toh Untuk membantah saya Bahwa Daging ala atau ala ketakutan toh Begitu toh Nah dasar argumentasimu di bawah keayat itu Kan adalah daging Makanya saya Yang merespon ketakutan itu apa Daging Atau jiwa Atau kesadaran Ya Ya Allah punya jiwa Punya kesadaran Ya punya lah Oke Baik Nah itu Enak ini Saya tanya jawab dulu Yang merespon ketakutan itu Jiwa Atau daging Ya pasti jiwa Nah itu Karena kamu membawa dasar argumentasimu adalah daging Berarti tidak cocok Benar Nah saya sejelas itu kamu belum mengerti lang Sungguh terlalu Kata bang rumah kau ini Masalahnya kan deh Dia kodat ala deh Jiwa ala Daging ala Kesadaran Makanya saya Kasih kamu analogi Kalau daging itu punya rasa Maka mayat pun bisa merasakan ketakutan Tapi kan kamu menjawab Mayat tidak pernah takut Lalu bagaimana kamu bisa Mendasari argumentasimu Untuk menjebak saya Di ranah Yesus ketakutan Padahal bukan begitu Ya kan Ngerti gak Oke baik Saya dikira ya Kan kau bilang Sudah 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 Kamu Diam Dede Bagus Sudah 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 Dikatakan Ya 43 Ya Saya ulangi Lagi 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 Orang Malaikat Dari Langit Menampakkan Diri Kepada Yesus Untuk Memberi Memberi Kekuatan Kepada Yesus Yesus Ini kan Keku Bilang Allah Sajang Gak ada kordat manusianya Nah ini jiwanya Allah Dagingnya Allah Kesadarannya Allah Nah saya tanya Allah bisa takut gitu deh Lalu diberikan kekuatan oleh Kan saya sudah jelaskan dari tadi Agoni itu bukan ketakutan Jadi apa? Kalau ketakutan itu bahasanya fobia sebentar Ini agoni ya Jangan kamu bawa data loh Kalau agoni itu fobia Kita lihat mana fobia Agoni itu fobia maksudnya Kamu bilang takut itu fobia Fobia Bukan fobia Udah udah Sekarang agoni kita bahas Agoni Kita lihat ini Agoni ini apa sih Iya itu kan kerjemahan Loh Kotri ini original text loh deh Aduh gimana sih Dek Ini bukan kerjemahan L.I. yang saya buka deh Iya Itu di kerjemahan Waduh Jadi dari mana kita tahu Itu agoninya itu apa sih Pengertian definisinya apa Kalau gak ada artinya ini Bukan gini ya Aco kamu deh Ini Ini Oke Coba besarkan layar saya ya Ini saya menjelaskan Saya menjelaskan Saya menjelaskan Saya menjelaskan fobia itu apa Saya menjelaskan Saya menjelaskan Selesaikan dulu deh Oh iya iya Sudah silahkan Silahkan Selesaikan lagi Oke kita terjemahkan aja deh Supaya saya Jangan salah-salah ya Oke Jangan kau sangka lagi Ini terjemahan lagi Terjemahan kau Iya Saya ngerti Sudah Jangan ngeles-ngeles lagi ya Saya paham kok Saya paham kok Kualitas kamu Saya ngerti Sudah kamu diam ya deh Jangan kurang ajar begitu ya Enggak apa Mungkin itu bisa membuat dia bahagia Saya turunkan lagi Dari tadi Jangan minta kesimpulan Gak simpul-simpulkan Ada orang lain Ada orang lain mau bicara juga Saya mau kau jadi Doraemon Kayak mana nanti Mau kau mau jadi Doraemon Gampang 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 untuk Gampang untuk mematakan argumentasinya Bukan jangan nyerotos gitu Ya Simpulkan aja Ya terlalu lama Udah Ini saya artikan tadi Ya udah Sebenarnya perasaan atil Sebelum bertanding Nah oke Ketakutan yang besar Ini deh Ketakutan yang besar Iya Nah ada teror Kalau kita di teror Pasti takut lah Iya Akan Orang manusia akan mati itu Masih takut deh Akan kematian Iya Ini kecemasan lagi deh Artinya Iya Cemasan itu sama gak dengan takut Iya Oke deh ya Baru Sudah Kecemasan Penderitaan Penderitaan itu kan Orang takut loh deh Kalau contoh Kamu mandi itu mau di Kamu besoknya mau di Hukum gantung Kamu pasti Takut deh Iya Oke ya Sudah Sebetulnya Jangan belum selesai deh Nah jadi disimpulkan disini Adalah penderitaan Besoknya kan ditangkap Mau disalibkan deh Itu kan namanya penderitaan salib itu deh Makanya dia takut Dia takut Makanya diberi kekuatan oleh Malaikat Nah kan Tadi hanya kondrat alat aja deh Kamu bilang Nah masa kondrat alat itu Diberi kekuatan sama ceritanya Yang adalah malaikat Itu gimana ceritanya deh Bisa gak kau jelaskan itu deh Oke Ya udah itu dari tamu Enggak ngerti Coba besarkan layar saya Pak host Siapa ini Udah saya besarkan kamu deh Nah Wih Elang jadi moderator ya Oh iya Oke Dikasih moderator Modalnya kick Jadi begini loh Elang ya Ini Saya coba buka Matius 17 Jangan lari deh Saya ini membandingkan Aduh kamu gimana sih Oke bandingkan Matius 17 Jadi gini ya Sebelum itu Sebelum saya masuk penjelasan Matius berapa deh Matius 17 Sebentar dulu Agoni itu hanya satu Di dalam hal kita Dan hanya Kalau perjanjian baru ya Dan hanya di Lukas 22 Yaitu 44 Kalau perjanjian baru itu sama Seperti Tuhan Piluh hatinya Ketika melihat manusia Tidak bertobat di zaman Tuhan piluh hatinya Itu agonia Itu Ya Tapi kalau berbicara ketakutan Contoh begini nih Matius 17 Ayat 6 Mendengar itu tersungkurlah murid Dan mereka Dan mereka Sangat ketakutan Mereka sangat ketakutan Matius 17 Ayat 6 Jadi Itu diterjemahkan dari kata Epobe tesan Dari kata Pobe Akar katanya Jadi 539 Akar katanya Pobe Ini ya Nah 539 Pobeo Pobe Pobe tesan Itu kata kerja Ya Disini Agonia Itu kata benda Oke Agonia Dan itu hanya satu-satunya Di dalam Alkitab Agonia hanya ini Itu yang diterjemahkan ketakutan Ya sebenarnya ini bukan ketakutan Dengar dulu Karena ini bentuk kata benda Bukan kata kerja Oke Makanya Gini loh Kamu kalau Agonia itu ketakutan Maka sudah ada di ayat yang lain Di dalam keseluruhan Alkitab Perjanjian baru Hanya satu Kata Agonia Dan hanya di dalam ini Di dalam Lukas 22 Ayat 44 Tidak ada di ayat lain Tidak ada Tidak ada Hanya satu Agonia Itu ya Nah itu yang diterjemahkan ketakutan Kenapa diterjemahkan ketakutan Karena kesedihan yang bercampur baur Sedih Kesedihan yang mendalam Yang Tuhan rasakan Karena apa Karena Israel tak kunjung bertopah Jadi bukan ketakutan dia menghadapi penyaliban Bukan Kesedihan Sama seperti Tuhan Nah kalau di perjanjian lama Itu diterjemahkan Pilulah hati Tuhan Nah itu itu Kesedihan yang mendalam Rasa pilu Kesedihan yang mendalam Itu yang diterjemahkan Dari kata agoninya Nah kalau kata ketakutan Kalian searching aja Itu pasti pobe Ya itu Pobeo Dalam bahasa Indonesia Itu diserap jadi Pobia Nah itu pobia Dari bahasa Yunani Dari kata pobeo Pobe Tuh Jadi adalah harus ngerti Kalau kata pobeo Itu banyak Di matius 1 Matius 2 Matius 9 Banyak Karena banyak kata ketakutan Sebentar dulu Itu kata kerja kan dek Ketakutan kan dek Kata bendanya apa dek Kata malekir Sebentar dulu Sebentar dulu Sebentar dulu Itu pobeo Itu bukan kata benda Pobeo itu kata kerja Kalau kata bendanya apa Pobeo Enggak ada kata bendanya Kalau ada gimana dek Ya coba kamu buktikan Enggak Kalau ada nanti Ada kata bendanya gimana Ya kenapa Oke baik Saya cari ya Agoni itu kan kata bendanya Kita kan sekarang kamu bilang Itu betul Satu menit dulu Satu menit Satu menit Satu menit Satu menit dulu Satu menit dulu Silahkan Rasul Oke Dipesarkan Satu menit Dipesarkan dulu Satu menit Curang ini Pak Hosnya Masa elang Dia jadi moderator Saya Enggak Tolong dipesarkan dulu Kristen Setia Di Mew dulu bro Woi woi Ada pasang Youtube Woi Iya ini live di Youtube Nanti bisa di band ini akunnya Woi Youtube nya Pak Hos Woi Itu lagu Lagu ada hak cipta Itu lagu Marbogo itu Ada hak cipta Nanti kena ini bro Elang kan moderator Bisa di Mew Ya elang di Mew dulu Itu Kristen Setia Tapi karena temannya Jadi biarkan saja Bukan Saya bukan moderator Ya rasulnya Kenapa diturunin Kenapa sih elang ini Turunin rasul Enggak fair Nereka Ya elang Pusing cari itu Kata benda dari Apa Takut Kenapa ini Kau dikikin Ya itu Kristen Setia Lagi putar lagu Itu yang ada hak ciptanya Nanti bahaya itu Youtube nya Ini jadi moderator loh Mas Billy ini Saya bukan moderator Eh anu Bang Maliki Enggak Enggak Saya bukan moderator Bukan moderator Dua tadi ini Elang saja Yang sudah bisa kick saya Tadi Yaudah pak Superman Jadikan moderator Gitu Iya Biar dinaikkan turunkan Sendirilah Oh Kita tunggu pak Superman Elang Cari itu Jadi Bentar ini Saya lagi cari Ada Ada Kata bendanya Iya Apa kata bendanya Elang Jadi kan Jadikan Jadikan Sabar 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 Dura Elang Kau Kisah Tadi Ganti Iya Kampu Gakau Kata bendanya Ya Iya Kata bendanya Dulu Saya Kamu Satu Menit Dulu Tadi Saya Kamu Dia Saya Minta Satu Menit Dulu Saya Bukan Moderator Sebelum Oke Biar bisa Membesarkan dirinya Oke Kata ketakutan Dari Matius Matius 17 Set 6 Kemudian Matius 28 Ada banyak Ketakutan Dari Matius Markus Lukas Ada semua Ada tulisan ketakutan Coba kamu temukan Kata agoni Minimal Dua kata saja Dari Ini banyak loh Agoni hanya satu Rasul Iya Suruh dia cari Kata agoni Karena Suruh dia cari Kata agoni Agoni itu hanya satu Di dalam lukas 22 Ayat 44 Dia kan kabal Kalau perjanjian lama itu Sama seperti Hati Tuhan pilu Itu tuh Waktu Tuhan Mau membinasakan Dengan air Ba Sudah ini Jangan Rasul Jangan gunakan Kelemahannya Untuk mempermalukan Dia Biarkan dia malu Sendir Untuk kau Untuk saya Ditegur malikil Kalau tidak Bila tak kasih moderator Bila tak kasih moderator Dia sudah Pingsan Itu jangan Dua duanya Tak kasih moderator Kok malah Dikikin Salah satu Dari sini Habis Saya mengumpulkan Kata bendanya Ya sabar Ya Jangan dikik Walaupun Jangan dikik Kau sudah Terlalu banyak Pelanggaran Kamu ini Kamu ini Kalau dibolak kaki Sudah kartu merah Di Alkitab Kau bikin salah Di koma Kau bikin salah Ya Kita nunggu Cara nyarinya Begini Biar saya cari Sudah dapat Sudah dapat Bukan Takutnya Kamu tidak tahu Menggunakan Internet Saya coba bantu Maksudnya Supaya cepat Masa saya bilang Simpulkan Pak Solong Diakik saya Gimana ini Gak tahu Gak papalah Naik lagi Saya kan sedang On the way Dari luar kota Mungkin salah Salah klik Itu aja Salah klik Pak Pak Superman Salah pencet Kalau salah Gak ada ancaman Saya kik Kamu Jangan Pak Nanti Kasian Jangan tetep Ya semuanya tak caput Kalau begitulah Aku sudah Di sini Gak gak Diarin aja Supaya dia tahu Di atas langit Masih ada langit Sisakan saja Bahwa saya Moderatornya Ini Bang Billy Sama Bang Elang Tak kasih ini ya Moderator Keduanya Sampai besar Ngecilkan terus Biar besar X X X Komen Cepatlah Keburu habis kuota Kuotanya Kata lah Sebentar Sebentar Jangan ada Kurang Sampai Oke Disini Begini ya Tadi kau bilang Tadi Pobia itu Kata kerja Kata bendanya Juga gak ada Kau bilang kan Betul Iya Oke Agonia Itu kata Apa kata benda Tadi kan Kata benda itu Oke baik Nah Sekarang Kalau kata benda Yang agonia itu Kalau dikeartikan Ketakutan itu Apa artinya Saya tanya Kenapa kamu Berlindung ke situ Itu kan Sudah berbeda Dengar-dengar Ketakutannya Itu Kenapa diartikan Ketakutan Di situ Jadi Terjemahan Makanya Kita terangkan Tadi Tidak terjemahan Iya Ketakutan itu Kan Kata kerja Reaksi Jadi ada 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 pekerjaan Ada tindakan Makanya disebut Kata kerja Tindakan Apa tindakan Atas respon Dari sesuatu Responnya itu Negatif Ketakutan itu Kerja Respon itu Sudah bekerja Sebentar dulu Saya Adik Kau ini Bodoh Tapi Tidak Mau Sampai Saya diskusi Dari Tadi Bagaimana Ini Hampir Tiga jam Lomba Sudah Jelaskan Jelaskan Penjelasan Kata kerja Seperti apa Kalau Elang Itu Kata Benda Kenapa Kata Benda Karena Tidak Ada Respon Tidak Ada Gerak Tidak Ada Rasa Itu Kata Benda Kalau Ada Rasa Ada Peran Itu Ada Respon Dari Suatu Tindakan Baik Negatif Positif Itu Kerja Salah Malik Elang Itu Kata Benda Kan Tidak Otak nya Ini Dikasih Tau Kata Benda Kata Kerja Jelaskan Jelaskan Kata Kerja Itu Adalah Respon Atau Kata Apa Reaksi Betul Kan Nah Kata Benda Itu Itu Adalah Orangnya Betul Berkata Berkata Itu Kata Kerja Kata Bendanya Itu Contoh Logos Itu Kata Bendanya Bentuk Kata Kata Artinya Itu Kata Kata Sudah Ada Tidak Diucapkan Kalau Diucapkan Itu Legi Berkata Nah Itu Bentuk Kata Kerja Kamu Berbandingan Dari Situ Ya Legi Itu Bentuk Kata Kerja Karena Dia Berkata Nah Kalau Logos Itu Kata-kata Yang Sudah Ada Contoh Kamu Baca Kamu Dengar Kata Nah Itu Logos Sudah 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 Nah Sekarang Yesus Ketakut Itu Maksudnya Apa Salah Ketakutan Oke Saya besarkan ya Kamu kan mau Mengalih-ngalihkan Oke Saya ikuti Tadi Cara Pengalihan Gak Apa Saya ikuti Adul Pengalihan Ya Kamu mau putar-putar Saya Gak Apa Ini ya Oke Ini Malaikat Tadi Memberi Kekuatan Ya Tadi Malaikat Itu Memberi Kekuatan Kepada Allah Bentar Ya Saya besarkan ya Memang Betul Memang Betul Elang Itu Kata Benda Kenapa Kata Benda Karena Gak Ada Otaknya Sudah Sudah Hos Tolong Aku Minta Nanti Kalau Mili Ikut Campur Tolong Turunkan Hos Supaya Diskusinya Tertip Sudah Pintar Sedikit Lah Kau Oke Nah Malaikat Memberi Kekuatan Kepada Allah Itu Gimana Nyambungnya Dek Gimana Nyambungnya Dek Malik Silahkan Ini Dari Kekuatan Ketakutan Aduh Kemana Mana Kau Ini Itu Kan Dasarnya Gak Itu Sinkron Dek Karena Taku Dengar Karena Sinkron Masanya Diberi Kekuatan Ini Nyambung Saya 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 Paham Kamu Sedang Kutus Asa Saya Paham Tapi Jangan Begitu Kamu Lari 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 Siapa Saya Tanya Dulu Christian Setia Ini Kan Kamu Saya Tanya Malik Dari Lari 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 Dek Saya Kan Ngejarnya Kamu Disini Tadi Dek Kamu Bawa Kata Fobia Sekarang Agonia Itu Juga Takut Ketakutan Nah Sekarang Maksudnya Allah Ini Ketakutan Bagaimana Dek Kan Sudah Kita Jelaskan Dari Tadi Gak Nyambung Penjelasan Mu Maka Lanjutlah Malekat Dari Langit Lanjutlah Kawan Rasul Tadi Kan Saya Ikuti Ngal 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 Nidur Mutari Saya Ikuti Gak Apa Tapi Tetap Saya Kembali Ke Topik Saya Empat Tunggal 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 Oke Ya Yesus Yang Adalah Alat Ya Di Ayat 43 Maka Tampaklah Seorang Malekat Dari Langit Menampakkan Diri Kepada Yesus Untuk Memberi Kekuatan Kepada Allah Kepada Yesus Luar Biasa Lalu Ayat 44 Yesus Allah Ini Ya Yesus Yang Adalah Allah Sangat Ketakutan Dan Apa Dan Apa Katanya Makin Bersungguh Sungguh Berdoa Peluhnya Menjadi Seperti Titik-titik Darah Yang Bertetesan Ketana Dek Waduh Ini gimana Menjelaskan Ini Ala Diberi Kesimpulannya Apa Dek Gimana Saya Bicara Sama Malikil Yang Kesimpulannya Apa Dek Udah Diserahkan Sama Saya Dek Aduh Ini siapa Yang Ngomong Ini Waduh Ini siapa Ini Gurunya Para Guru Dek Kamu Kamu Dibawa Dulu Tahan 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 Datang 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 Tadi saya Dengarkan Itu Sampai Dua Kamu Pengalihan Dek Ini Biar Jawab Dek Oke Silahkan Ini Semua Hosenya Ajalah Ini Moderator Oke Enggak Ini Hosen 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 Gangguan Dari Luar Nah Ini Saya Dengan Malikil Kenapa Ada Sumbang Bang Malikil Dengan Malikil Saya Menjelaskan Saya Hitung Sudah Hampir Sepuluh Kali Bola Bali Jelas Tidak Penjelasan Tidak Jangan Lari Kabut Jangan Kabut Tak Konsentrasikan Apakah Mas Malikil Bersedia Dilanjut Sampai Lanjut Kawan-kawan Yang lain Saya Mau Saya Saya Mau Kejar Kuliti Si Malikil Ini Ini Malaika Bisa Jauh Gak Sebentar Sebentar Biar Disklusinya Tidak Semeraut Biar Tidak Semeraut Bang Malikil Dengan Bang Elang Diteruskan Atau Tidak Saya Meneruskan Saya Meneruskan Bang Malikil Saya Sudah Menjelaskan Dari Tadi Sebentar Kalau Diteruskan Yang lainnya Saya Turunkan Teruskan Saya Sudah Hampir Sepuluh Kali Bola Bali Menjelaskan Baik Daran Original Berarti Ketika Morbologi Bersedia Lagi Kepean Intinya Begitu Saya Sudah Sudah Kepean Saya Tawarkan Billy Dengan Billy Waduh Gurunya Nyerah Gimana Ya Sudah Gurunya Nyerah 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 Teruskan Blok Elang Siapa Kejar Elang Mau Dengan Siapa Kalau Bunya Ada Kata Kata Bija Sudah Tiap Bawa Silahkan Closing Statement Nanti kita Ganti Tema Yang lain Elang Harus Kesimpulannya Elang Oke Ini Kesimpulannya Oke Baik Malikil Menyangkal Kemanusiaan Yesus Itu Artinya Dekotisme Itu Telah Dibidahkan Oleh Bapak Bapak Gereja Nah Itu Juga Ada Ayat 2 Yohanes 1 Ayat 7 Banyak Penyesat Telah Muncul Keseluruh Dunia Yang Tidak Mengaku Yesus Datang Sebagai Manusia Itu Adalah Penyesat Nah Kita Dijelasi Dek Jangan dulu Dek Jangan dulu Diselah Ini Biar Habis Dulu Kesimpulan Habis Itu Kita Baru Lagi Itu Kan Dibuktikan Itu Benar Sepenuh Manusia Sepenuh Allah Nah Kalau Dikonfirmasi Ke Alkitab Ketika Yesus Berdoa Di Taman Getsemane Nah Ia Sangat Ketakutan Nah Yang Takut Ini Apanya Ya Pasti Kodrat Kemanusiaannya Bukan Kodrat Keilahiannya Karena Yesus Itu Ada Dua Kodrat Kodrat Allah Dan Kodrat Manusia Yang Bersatu Dalam Pribadi Yesus Yang Sudah Satu Nah Kemanusiaannya Yang Takut Bukan Keilahiannya Nah Lalu Dia Malaikat Menampakkan Memberikan Kekuatan Kepada Kemanusiaan Yesus Tadi Dik Jadi Maksudnya On off Gimana Sih Jangan Dipotong Dulu Jadi Bedakan Dua Kodrat Ini Berbeda Kodrat Ilahi Itu Berbeda Dengan Kodrat Manusia Kodrat Ilahi Itu Kiri khasnya Tentang Membangkitkan Yesus Dapat Membangkitkan Orang Mati Yesus Dapat Berjalan Di Atas Air Yesus Dapat Menyembuhkan Orang Yang Sakit Orang Yang Lumpuh Ya Berjalan Di Atas Air Itulah Kodrat Keilahiannya Atau Kealahannya Nah Kodrat Kemanusiaannya Ini Yang Adalah Lapar Takut Sedih Ya Bahkan Dan Sebagainya Udah Dan Sebagainya Nah Dua Kodrat Ini Saling Mendukung Berta Tuh Dulu Dua Kodrat Ini saling Mendukung Dan Bekerja Sama Dalam Satu Pribadi Tadi Saling Mendukung Tidak Terpisahkan Ini Kesimpulan Lalu Lalu Satu Menit Lagi Saya Lalu Malikil Yang Adalah Hanya Kodrat Allah Nah Akan Benturan Dia Dengan Ayat Ayat Lainnya Disini Malaikat Memberi Kekuatan Kepada Yesus Yang Adalah Allah Nah Ini Kan Rancu Lalu Yesus Yang Ada Allah Tadi Ketakutan Dan Sungguh Berdoa Jadi Penjelasan Oneness Yang Adalah Hanya Kodrat Allah Hanya Yesus Yang Adalah Allah Saja Itu Gugur Dengan Ayat Ayat Sudah Terima kasih Pak Elang Silahkan Bang Maliki Oke Saya Sampai Dulu Sedikit Saya Sampai Dulu Nah Ini Diklosing Dulu Sama Pak Maliki Saya Closing Tidak Akan Ngelor Nidul Ya Contohnya Saya Bawa Ayat Saja Pak Kesimpulan Ya Saya Closing Pake Ayat Alkitab Saja Silahkan Closing Saya Closing Pake Alkitab Saja Jadi Gini Lode Elang Saya Bukannya Takut Kepada Kamu Masalahnya Saya Sudah Berapa Grit Saya Turunkan Untuk Mencapai Cara Berpikirmu Besarkan Layar Saya Gini Gini Kan Yang Dibahas Itu Agoni Agonia Itu kan Naon Itu sedih Agoni Itu sedih Tapi Kalau Mau Dibahas Dibahasakan Penderitaan Yang Mendalam Jadi Saat Itu Keadaannya Ya Begitu Sedang Sedih Tuhan Penderitaan Yang Mendalam Jadi Bukan Contohnya Kayak Begini Kisah Rasul 24 Kenapa Agoni Itu Di dalam Bahasa Yunani Itu Di dalam Perjanjian Lama Itu Hanya Satu Ya Karena Agoni Itu Berbicara Sesuatu Yang Kompleks Bukan Hanya Satu Rasa Kompleks Itu Ya Mungkin Alang Bercampur Baur Itu Kompleks Itu Bercampur Baur Contoh Ini Di Kisah Rasul 2 Ayat 24 Nah Ini Agoni Ya Itu Diterjemahkan Kisah Rasul 2 Ayat 24 Ya Jadi Begitulah Agoni Itu Sedih Sedih Jadi Sedih Itu Di sini Dikatakan Kata Benar Keadaannya Ya Itu Mau Dijelaskan Panjang Lebar Ya Kamu Kan Sudah Terpaut Pada Ketakutan Ketakutan Itu Bukan Agoni Ketakutan Yang Spesifik Itu Pobe Itu Ketakutan Yang Spesifik Itu Pobe 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 Dalam Indonesia Diserap Pobia Jadi Pak Hosea Sudah Cukup Panjang Lebar Masalahnya Beliau Ya Membawa Ayat Itu Di dalam Konteks Ya Dalam Konteks Dia Mencocok Melogikan Tuduhannya Daging Itu Ketakutan Dan Saya sudah Kasih Analogi Itu Kasih Analogi Apa Apa Tentang Daging Tidak Tidak Mungkin Ketakutan Saya Lupa Tadi Bacakan Dalam Kisah Parasul 2 Ayat 24 Sengsara Diterjemahkan Sengsara Tetapi Elohim Ini kan Kisah Parasul 2 Ayat 24 Tetapi Elohim Membangkitkan Dia Dan Merepaskan Dia Dari Sengsara Bukan Dari Ketakutan Agoni Ini dari Kata Agoni Sengsara Oke Ya Maut Beda Lagi Maut Tanatos Dari Sengsara Dari Sengsara Agoni Jadi Bukan Dari Ketakutan Jadi Elo Itu Salah Menterjemahkan Kalau Klosi Saya Itu Kawan Kalau Mau Untuk Sesi Kedagingan Untuk Sesi Kedagingan Sudah Di Closing Kalau Masih Besok Dibahas Lagi Sekarang Buka Tema Yang Sengsara